Al-Qisah Umar kemudian memerintahkan kepada sang istri agar menunggu selama 4 tahun Tak kala 4 tahun telah berlalu, si istri datang kepada Umar lagi Lalu Umar membolehkannya untuk menikah dengan lelaki lain setelah menjalani masa iddah Setelah menikah dengan pria lain, suami pertamanya datang dan menuntut Umar Maka Umar mengatakan kepadanya, seorang di antara kalian pergi menghilang dalam waktu yang sangat lama Sehingga istrimu tidak tahu apakah kamu masih hidup atau tidak Pria itu menjawab, saya memiliki udzur, wahai Amirul Mukminin Umar bertanya, lantas apa udzurmu? Dia menjawab, ketika saya keluar rumah untuk menunaikan sholat isya Tiba-tiba para jin menyendera saya, sehingga saya pun tinggal bersama mereka Kemudian mereka diserang oleh para jin muslim dan menawan beberapa tawanan termasuk saya Lalu mereka mengatakan, kami melihatmu adalah seorang muslim sehingga tidak boleh bagi kami untuk menawanmu Kemudian mereka memberi saya pilihan, tetap tinggal disana atau pulang ke keluarga saya Saya pun memilih pulang ke keluarga saya di Madinah dan tadi pagi saya telah sampai di kota ini Begitu ceritanya Setelah mendengarkan kisahnya, maka Umar memberikan pilihan kepadanya antara kembali kepada istrinya lagi atau mengambil maharnya Pria itu mengatakan, saya tidak butuh lagi istri saya karena dia sekarang sudah hamil dari suami barunya Sahabat yang beriman, diantara fikih Atau pemahaman aksar ini adalah bahwa jika ada seorang istri ditinggal pergi oleh suaminya sehingga tidak ada berita tentangnya Apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia Maka dia menunggu selama 4 tahun kemudian memulai masa iddah 4 bulan 10 hari Lalu boleh setelah itu untuk menikah dengan pria lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!